Maunya, tenang, 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 tenang. Terima kasih telah menonton! 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 ini size-nya udah lumayan gede kayak gitu sop video yang nggak ada tumbuh nah ini hasilnya yang ini mulai tipis-tipis ada ini mulai ada cabungnya sop ya ini mulai menunjukkan hasilnya cabung-cabungnya ini udah mulai ada ikan yang kedua ini ikan pertama song dan yang kedua itu baru cabungnya tipis sekali kontainer kayak gitu ikannya mungkin saya kurang sabar tapi nggak tega lihat ikannya airnya tuh hijau sekali apalagi kena matahari ya nanya-nanya untuk ikannya ini kita mau pindahkan ke tank karena kalian lihat nggak yang di belakang saya tuh tank yang biru itu nah yang ini pas di jari saya ini kita mau pindahkan ke tank aja biar lebih luas juga untuk ikannya lebih nyaman juga nggak nggak apa-apa tetap semangat untuk tipnya kayak gitu sop progressan menggunakan pelot hongkong mungkin untuk kedepannya ikannya kita akan coba pelet lagi sop seperti sebelumnya kita coba pelet kita beli pelet nanti kita coba peletnya itu bakal mau untuk ikannya ini kayak gitu terus kita pindahkan dulu dia ke tanknya udah saya bersihkan dia habis pindah-pindah galon zong mungkin harusnya tuh kita nyari ikan yang sudah sortiran yang cabungnya udah ada tinggal kita masukin ke galon mungkin kita akan coba lagi nanti kita sortir cari yang udah ada cabung-cabungnya kalau kita masukkan ke galon lebih memaksimalkan jadinya kalau ini kan ikannya tuh dari baby sekali 3-4 cm kayaknya terus saya keep beli di temen di tabat daerah tabanan karena udah aksesnya lumayan besar berapa cm ya udah ada lebih dari 10 cm sop 14 cm ada ini itu ikannya ini kita ukur aja biar pasti nah ini sudah kita ambilkan pengeris berapa cm sih itu ikannya ini nah dia montok ekornya segitu mau kan 13-14 cm tuh size-nya lelit size-nya 13-14 cm jingung sampai 17 dong bahwa hampir 15 jit nah gak mau 17 cm jingung jurt oh ternyata sudah 17-18 cm tuh ikannya udah lama sekali di galon push ulet cacing push ulet hongkong aja hasilnya tuh kayak gitu kayak tadi gak apa-apa tetap semangat kita pinahin dulu untuk ikannya masuk ke tempat yang lebih luas tuh aquariumnya nanti kita display disana nah ikannya kita akan keep disini di dua tanknya ini baru kita pindahkan tadi airnya udah air PDAM yang sudah kita hendapkan kayak gitu biar lebih kelihatan untuk progressnya kita kalau di galon tuh gak bisa lihat saya jadi penasaran mulu pengen bongkar aja jadi kita progress di tank aja biar lebih kelihatan ikannya nah semoga sehat disini gua mulutnya agak lecet masuk lagi satu kita pindah ke tank nah ini dia udah pindah udah masuk tank kita lihat lebih dekat nah ini udah masuk tank ikannya oh pertama di ikan lampunya berani ini kalian gak ini sisik putih-putih di bagian atasnya tuh kita mulai hasil progressnya semoga bisa beboca bunga atau bunganya untuk yang ini nah sedangkan yang ini nah sudah masuk tank airnya masih berkabut karena baru tadi kita pindahkan dia masih adaptasi semoga ikannya aman enggak stress disini ini juga lagi satu nah ini moncongnya agak luka kayak gini wah untuk tank yang saya pakai disini tank 30x30x30 kayak gitu ya untuk sesikan segini dia lumayan lumayan luas gitu cukup ya untuk kita keep disini untuk beberapa waktu kayak gitu nah mungkin itu aja untuk video unboxing galon kali ini ya istilahnya itu zonk gak apa-apa semangatin aja untuk progressnya nanti kita coba lagi untuk progress galon kayak gitu nah mungkin itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di next video terima kasih terima kasih selamat menikmati